Halo, jumpa lagi bersama saya, Yansan Teopilus. Pada perkuliahan otomasi sistem manufaktur kali ini, kita akan membahas mengenai automated inspection. Automated inspection merupakan penerapan sistem terotomasi dalam sistem inspeksi di sebuah sistem manufaktur. Inspeksi bisa kita bilang juga sebagai quality control. Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Berikut ini merupakan 4 outline yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan mempelajari fundamental of inspection. Nah, di sini kita akan review sedikit juga mengenai pembelajaran quality control yang sudah kalian pelajari. Lalu yang kedua, kita akan membahas perbedaan dari sampling inspection dan juga 100% inspection. Baru yang ketiga, kita akan membahas mengenai automated inspection, apa keunggulannya, lalu ada teknologi apa saja yang bisa kita gunakan. Dan yang keempat, kita akan membahas kapan dan juga di mana saat yang tepat untuk kita melakukan inspeksi. Video pembelajaran kali ini akan saya bagi menjadi 2 part. Part yang pertama, kita akan membahas outline nomor 1 dan 2. Part yang kedua, kita akan membahas outline nomor 3 dan 4. Kita mulai dari fundamental of inspection. Inspeksi adalah sebuah usaha atau sarana di mana kita mampu mendeteksi produk yang memiliki quality yang buruk dan juga kita bisa memastikan mana produk yang memiliki kualitas yang baik. Setelah diteteksi, tinggal langkah kita selanjutnya mau apa? Apakah kita rework atau kita buang atau kita biarkan saja? Itu keputusan dari perusahaan. Secara tradisional, di sistem yang konvensional zaman dulu gitu ya, bahwa inspeksi ini menggunakan labor intensive methods. Labor intensive methods itu maksudnya kita menginspeksi menggunakan tenaga manusia. Benar-benar kita melihat produknya, kita mengukur apa spesifikasi yang kita jadikan, spesifikasi kunci untuk kita inspeksi, lalu kita memutuskan. Manusia itu memutuskan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan atau belum. Jika tidak sesuai, maka kita nyatakan bahwa produk tersebut memiliki poor quality. Karena menggunakan labor intensive methods, seringkali cara tradisional menggunakan sampling inspection. More common. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kecepatan kerja dan juga tingkat ketelitian manusia itu terbatas. Ketika kita mencoba menginspeksi 100% produk yang keluar dari satu sistem manufaktur, maka akan mengkonsumsi banyak waktu yang akan berimpak juga pada mengkonsumsi banyak biaya. Dan lagi ketika manusia dieksploitasi berlebihan untuk menginspeksi dengan tingkat ketelitian yang tinggi, maka akan menimbulkan keelolahan dan juga akan menimbulkan hasil pekerjaan yang buruk. Pada akhirnya hasil inspeksi jadi banyak yang salah. Nah, begitu ya. Untuk mengatasi itu dilakukanlah sampling inspection. Namun nanti dengan sistem terotomasi, 100% inspection itu tidak lagi mustahil. Karena kita menggunakan bantuan sistem terotomasi. Selain itu, pada cara yang tradisional, inspeksi secara manual menggunakan manusia juga biasanya dilakukan terhadap produk akhir. Jadi, setelah produk tersebut selesai keluar dari sistem manufaktur, jadi ini sebuah produk finalnya baru kita inspeksi. Kelemahan yang muncul dari sistem inspeksi tersebut ada dua. Yang pertama, jika kita memproduksi defective product atau produk yang cacat, terlalu terlambat untuk mengoreksi pada regular processing. Kecuali kita mengoreksinya dengan sistem rework yang kita pisahkan dari sistem manufaktur yang sesungguhnya. Jadi, kita harus buat satu lini baru untuk khusus merework produk yang sudah cacat. Dan terlambat. Kenapa terlambat? Karena bayangkanlah satu sistem manufaktur, satu produk misalnya. Membutuhkan 10 proses manufaktur untuk menjadi produk akhir. Andai dia sudah cacat di proses pertama atau kedua, maka akan wasting proses dan juga energi gitu ya. Ketika kita sudah deteksi, harusnya kita sudah bisa deteksi di proses satu atau dua, itu dia cacat, ya langsung kita pisahkan aja. Nggak perlu mengikuti proses 3 sampai 10, karena itu akan memakan waktu dan biaya yang sia-sia. Karena ujung-ujungnya dia harus di rework atau bahkan dibuang karena cacat. Lalu yang kedua, defective parts yang sudah dibuat, itu harus menjadi sampah atau harus di rework. Seperti yang saya bilang tadi ya, ketika dia harus menjalani proses yang panjang, di proses-proses awal dia sudah diketahui, harusnya sudah diketahui bahwa komponennya cacat, ya nggak perlu digabung-gabung dengan komponen yang lain. Langsung saja kita buang atau kita rework, sehingga tidak harus menghabiskan resource yang lain yang sudah digabungkan, dan di akhir baru ketahuan akhirnya harus dibuang satu final product dengan segala macam komponen di dalamnya. Jadi dua problem itu yang muncul, ya maka nanti ketika kita menggunakan automated inspection, ada kemungkinan kita itu menginspeksi secara terdistribusi. Tidak hanya di ujung di inspeksinya, tapi juga bisa di tengah-tengah. Kita akan bahas nanti di belakang ya. Selanjutnya, berdasarkan kelemahan-kelemahan yang sudah saya bahas pada cara atau metode inspeksi yang manual dan juga tradisional, terdapat new QC approaches, ya. Terdapat berbagai pendekatan baru terhadap quality control untuk menghadapi atau menanggulangi problem yang tadi saya bahas. Yang pertama tentunya 100% automated inspection. Nah kita ketahui tadi bahwa dengan metode manual agak sulit untuk mencapai 100% inspeksi. Kenapa? Karena akan memakan biaya dan juga waktu yang berlebihan, yang belum tentu menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu, kalau kita menggunakan berusaha mengoptimalisasi tenaga manusia yang ada, untuk melakukan 100% inspection akan cukup melelahkan, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan nilai kesalahan yang dibuat oleh manusia ketika melakukan inspeksi. Baik itu nanti kesalahan tipe alpha maupun beta, menolak yang harusnya diterima atau menerima yang harusnya ditolak. Lalu yang kedua, pendekatan yang lain adalah online sensor system for inspection. Online di sini bukan maksudnya menggunakan internetnya. Online di sini maksudnya adalah kita menginspeksi di dalam lini produksi. Jadi kalau dengan cara yang manual, biasanya setelah keluar dari sistem produksi baru kita inspeksi. Kualitasnya baik, langsung kita masukkan ke gunang barang jadi. Yang kualitasnya kurang baik, kita rework atau kita buang. Atau kita lakukan proses lainnya, begitu ya. Dengan online sensor system, kita langsung cek di dalam lini produksi yang sama. Impactnya apa? Impactnya adalah prosesnya akan jauh lebih efisien dan juga efektif. Efektif karena dengan dilakukan di dalam lini produksi, kita bisa mendeteksi secara dini, lebih dini. Begitu ya, kapan produk tersebut dinyatakan cacat. Ataukah di dalam satu sistem produksi sebelum dia selesai sampai ujung, kita bisa deteksi di dalam lini produksi ketika dia di sistem material handling. Dari proses satu ke proses dua, di dalam perjalanannya kita inspeksi dulu. Kalau dia proses satu terjadi cacat, yaudah kita buang di situ. Atau kita rework di situ, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, feedback control of sensor data to manufacturing process. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Dengan pendekatan baru dari quality control, kita bukan hanya bisa mendeteksi poor quality, tapi juga kita bisa mendeteksi poor process. Biasanya poor quality bisa juga disebabkan oleh proses yang salah. Entah itu mesinnya itu mengalami breakdown, atau ada salah satu parameter mesin yang tidak sesuai. Nah, dengan adanya feedback control dari sensor, misalnya keluar dari proses satu ke proses dua, ternyata ditemukan sejumlah produk cacat. Selain kita bisa memisahkan produk yang cacat tersebut, kita juga bisa mendeteksi, oh produk cacat ini disebabkan oleh misalnya kedalaman lubang yang salah. Nah, langsung kita cacat, ternyata di proses satu adalah proses drilling. Di proses drilling itu kita cek, oh ternyata parameter prosesnya salah. Depth of cut-nya itu terlalu rendah. Entah kenapa gitu, somehow depth of cut-nya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Pada akhirnya kita langsung perbaiki parameter proses di proses yang pertama. Itu yang disebut proses monitoring. Kita bisa melakukan proses monitoring dengan menggunakan sensor data, data hasil inspeksi di proses satu ke dua, itu kita jadikan input untuk kita memperbaiki proses di proses sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan penekatan yang nomor tiga. Lalu nomor empat adalah software tools, untuk track and analyze the sensor measurement over time. Jadi, kalau dengan penekatan yang tradisional kita harus membuat peta-peta kontrol secara manual, kalau ini dengan bantuan software, dengan sensor yang terus membaca spesifikasi dari produk, kita bisa mendapatkan data, banyak data. Langsung kita bisa buat peta-peta kontrol secara otomatis dan real time. Tidak harus di input manual oleh operator. Dan itu akan sangat mempercepat proses dan juga membuat proses menjadi lebih efektif. Karena kita bisa pantau secara real time setiap detiknya, bagaimana proses kita itu, proses manufaktur kita itu berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu yang kelima, advanced inspection and sensor technologies. Kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi terotomasi untuk secara real time dan juga lebih akurat dalam menginspeksi. Contohnya nanti kita akan bahas ya, coordinate measurement machines atau disingkat CMM dan juga machine vision. Ini yang dua teknologi atau dua alat, dua sarana yang paling sering digunakan untuk automated inspection. Karena memiliki akurasi dan juga efisiensi yang terbaik sejauh ini. Kedepannya mungkin saja ada perkembangan lebih lanjut. Kita akan lihat ya, karena yang namanya teknologi, bukan hanya gadgetnya, teknologi di bidang sistem manufaktur juga sangat cepat berkembang. Selanjutnya sebelum kita bahas ke inspection lebih dalam, kita harus tahu dulu apa bedanya antara inspection dan juga testing. Seringkali orang itu menganggap inspection dan juga testing, produk inspection dan juga produk testing ini sesuatu yang sama. Padahal dia itu sedikit berbeda ya, meskipun tujuannya adalah untuk memastikan produk yang nyampe ke tangan konsumen itu sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan kita maupun konsumen. Tujuan akhirnya sama, tapi ada perbedaan di sini ya. Perbedaannya apa? Yang pertama kalau kita bicara tentang inspeksi, kita itu membicara tentang meng-assess atau menguji suatu kualitas dari suatu produk atau komponen relative to design specifications. Itu adalah inspeksi ya, jadi kita menentukan nih kira-kira produk yang dikatakan kualitasnya baik itu harus punya spesifikasi kunci apa saja. Dari situ baru kita menentukan berapa nilai kualitas yang kita anggap. Contoh, contoh saya punya botol minum. Botol minum, salah satu quality yang harus kita cek adalah misalnya diameter botolnya, diameter mulut ini. Maka ini akan kita jadikan spesifikasi kunci yang harus kita assess. Lalu selanjutnya kita meng-assess sebenarnya diameter yang kita harapkan itu berapa. Anggapnya diameter yang kita harapkan adalah 3 cm. Maka yang harus dikontrol adalah itu ya, harus kita inspeksi nanti di akhir. Karena dia harus bisa di-assembly dengan tutup botolnya. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, tidak bisa di-assembly dengan baik. Dan pada akhirnya menyebabkan produknya cacat atau terjadi kebocoran selama pemakaian yang tidak kita harapkan. Sedangkan testing itu dilakukan atau digunakan untuk meng-assess functional aspect of the products. Apakah produk tersebut sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Inilah yang sudah pernah kita pelajari juga pada perkuliahan perancangan produknya. Setelah produk selesai, kita rancang, kita tes apakah fungsi dari produk itu sudah sesuai, sudah mampu memenuhi. Mampu memenuhi kebutuhan user atau belum. Mampu memenuhi apa yang user inginkan atau belum. Itu testing. Jadi, paham ya bedanya bahwa inspection ini kita menguji salah satu atau beberapa kualitas yang terkait dengan design specification. Sedangkan testing lebih ke arah fungsinya. Kita menguji apakah fungsi dari si produk itu sudah berjalan sesuai dengan kemampuannya atau belum. Maka, ketika kita gabungkan, ada inspeksi dan juga ada testing di situ, maka produk kita akan menjadi certified. Certified dalam arti sudah bisa kita assure bahwa produknya ini sudah layak untuk sampai ke tangan konsumen. Jadi, harapannya sudah paham ya bedanya antara inspection dan juga testing. Tujuan akhirnya sama, tapi cara melakukannya agak sedikit berbeda. Yang di ujinya agak sedikit berbeda. Kita kembali fokus ke inspection. Inspeksi sendiri ada dua tipe berdasarkan bagaimana kita melakukan assessment. Yang pertama adalah inspection of variables, dan yang kedua adalah inspection of attributes. Apa bedanya? Kalau inspection of variables, kita itu mengakses satu atau beberapa quality karakteristik sesuai dengan ukuran tertentu. Dimana dengan menggunakan tipe ini kita memerlukan instrumen alat pengukuran yang mengeluarkan satu measurement unit tertentu. Misalnya, balik lagi ke botol ya. Balik lagi ke botol, kalau kita menggunakan inspection for variables, kita itu tadi benar-benar mengukur berapa diameter botol, diameter mulut botol yang kita jadikan quality karakteristik. Kita benar-benar ukur keluar gitu ya. Jadi, botol pertama 3 cm, botol kedua 3,5 cm, buang. Botol ke 3, 4 cm, buang. Botol ke 5, 3 cm, terima, dan sebagainya. Jadi, keluar dengan nilai quality karakteristik yang kita mau uji. Sedangkan, inspection for attributes, ini sebenarnya kita menginspeksi untuk mendeside. Apakah dia itu memenuhi requirement-nya perusahaan atau tidak. Di sini kita tidak menggunakan ukuran tertentu yang harus spesifik terhadap quality karakteristik tersebut. Kita itu menjudge langsung apakah produk ini memenuhi quality karakteristik perusahaan atau tidak. Kalau tidak dibuang atau di rework, kalau memenuhi, lanjut. Tanpa harus mengetahui satu ukuran measurement unit tertentu. Misalnya, balik lagi ke diameter mulut botol ya, supaya apple ke apple. Kalau tadi kita itu keluar dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan sebagainya. Kalau inspection for attributes, misalnya kita bisa menggunakan 1 gauge atau alat ukur. Kita masukin misalnya 1 gauge, 1 alat ukur, dia itu berbentuk silinder. Silindernya itu dimasukin ke sini. Kalau dia tidak bisa masuk, berarti otomatis diameternya itu terlalu kecil. Tidak sesuai dengan karakteristik yang perusahaan mau, itu langsung dibuang. Seringkali juga kita hitung, kalau misalnya kita pakai sampling, kita menghitung berapa number of defects di dalam sample tersebut. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang botol, kalau tidak menggunakan 100% inspection, kita mengambil beberapa jumlah sample. Dari misalnya 1 dus isi 48, kita ambil 10 misalnya. Dari 10 itu kita hitung. Kalau misalnya lebih dari 3 yang cacat, maka 1 batch itu dibuang atau di rework, dinyatakan cacat. Tapi kalau dari 10, misalnya cuma 1 yang di fact, maka kita masih bisa loloskan batch tersebut. Kurang lebih seperti itu ya perbandingannya antara inspection for variables dan inspection for attributes. Tujuan akhirnya sama, serupa, yaitu untuk memisahkan produk yang cacat dan juga tidak. Tapi bagaimana judgment dan juga justifikasinya agak sedikit berbeda. Maka kalau tadi yang inspection for variables, kita lihat, tidak perlu kita tahu exactly berapa nilai diameternya. Seperti inspection for variables. Tapi yang penting adalah kita mendapatkan kepastian, kita punya salah satu parameter pengukuran atau pengambilan keputusan when to decide. Si produk itu cacat atau tidak. Berikut beberapa contoh lainnya ya. Inspection by variables dan juga inspection by attributes. Selanjutnya, ketika kita berhubungan dengan inspeksi, maka ada yang disebut key characteristics to inspect. Kita sudah pelajari juga di quality control pasti ya bahwa secara umum, menginspeksi semua spesifikasi atau semua fitur dari sebuah produk itu tidak efektif. Ketika kita bicara tentang sebuah produk, ada yang namanya spesifikasi kunci. Dimana spesifikasi kunci ini berhubungan dengan tiga hal biasanya. Yang pertama adalah spesifikasi tersebut memiliki peranan penting untuk mendukung fungsi dari produk. Yang kedua, spesifikasi tersebut itu berhubungan dengan sistem integration atau assembly. Jadi istilahnya, kalau spesifikasi itu tidak sesuai, tidak akan bisa digabung dengan komponen yang lain. Sehingga kriteria yang kedua itu juga penting untuk menjadi spesifikasi kunci. Yang ketiga, spesifikasi tersebut itu menjadi point of sales terhadap customer. Jadi ada beberapa spesifikasi yang kalau misalnya tidak sesuai, customer tidak mau beli. Karena itu benar-benar sesuatu yang dipertimbangkan sama customer dalam pemilihan sebuah produk. Jadi tiga hal itu ya, untuk sebagai panduan yang mana ketika kita mau menentukan key karakteristik suatu sistem inspeksi. Yang pertama adalah yang berhubungan signifikan terhadap fungsi, berjalannya fungsi dari produk. Yang kedua adalah yang berperan signifikan terhadap proses assembly. Kalau dia salah, spesifikasinya dia tidak akan bisa digabung dengan komponen lain. Dan yang ketiga adalah yang berperan penting dalam pemilihan produk oleh konsumen. Ketika spesifikasi ini tidak sesuai, maka konsumen tidak akan mau beli. Kelihatan langsung sama konsumen. Misal, kita bicara tentang botol lagi. Supaya sama terus ya, contohnya. Ketika kita bicara tentang botol, berarti spesifikasi kunci yang berhubungan dengan fungsi adalah tentunya bentuk si botolnya ya. Jangan sampai bentuknya itu ada penyok-penyok. Sehingga akan berpengaruh. Misalnya dia bocor dan sebagainya, fungsinya sudah tidak berjalan lagi. Itu harus dicek. Lalu yang kedua, yang berkaitan dengan assembly. Yang tadi ya, diameter botol. Diameter mulut botol. Sebenarnya kalau dia tidak ada tutupnya, kalau lebih besar atau lebih kecil sedikit, kan tidak masalah ya. Tetap bisa minum. Tapi, dia itu menjadi key karakteristik karena diameter mulut botol ini harus disambung dengan tutupnya. Kalau misalnya dia salah, dia tidak akan bisa disambung. Atau dia akan jadi longgar. Sehingga waktu customer pakai, akan cenderung bocor. Maka berkaitan dengan key karakteristik kriteria yang kedua, diameter mulut botol penting. Lalu, key karakteristik yang ketiga. Misalnya kita bicara tentang mana yang dianggap penting buat customer dalam pemilihan. Misalnya kita bicara tentang labelnya ini sobek atau enggak. Kalau labelnya sobek, langsung customer langsung kelihatan kan. Kalau kita ambil, aduh sobek saya nggak mau beli. Begitu ya. Maka, itu juga menjadi key karakteristik yang penting dalam kriteria yang ketiga tadi. Yaitu, secara signifikan dipertimbangkan customer dalam pemilihan. Menjadi point of sales-nya. Ingat bahwa jangan semua spesifikasi diinspeksi ya. Memang hasilnya jadi sempurna, tapi nggak perlu jadi sempurna ya. Yang penting, tiga hal tadi tercapai. Karena akan makan banyak waktu dan juga biaya nggak penting. Beberapa key karakteristik, contoh, matching dimension of assemble components. Lalu, surface roughness, flatness, dan sebagainya. Tingkat konsentrik dari cylindrical atau spherical part, khususnya yang harus disambungkan ya. Kalau misalnya kita punya satu penampang lingkaran, mau digabung, lalu dia tidak koensentrik, maka nggak akan bisa diassembly nanti ya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bicara prosedur dari inspection secara umum. Prosedurnya. Yang pertama, ada presentations di mana item atau produk atau komponen yang mau kita inspeksi itu di-presentasikan untuk di-examine. untuk di-check. Baik itu manual ataupun automated harus ada fase ini ya. Kita mem-present si produk tersebut untuk di-inspeksi. Lalu yang kedua adalah examination. Examination berarti kita mengukur. Mengukurnya tergantung caranya gimana. Apakah kita inspection for attributes atau for variables. Setelah itu, tahap ketiga, decision. Setelah kita mendapatkan ukuran tertentu, kita terima atau kita reject. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, action. Ketika kita sudah tahu batch atau produk tersebut diterima atau ditolak, then what's next? Harus diapain? Kalau di-reject, apakah kita buang atau kita rework? Selanjutnya, ketika kita bicara inspection, juga kita bicara mengenai akurasi. Jarang sekali dalam satu sistem manufaktur, kita tidak ada error sama sekali dalam sistem inspeksi. Namun, yang perlu kita pastikan, lebih penting untuk kita pastikan, kalaupun kita punya error, kita bisa menghitung, kita bisa mengkalkulasi akurasi dari sistem inspeksi kita, supaya kita tahu sebenarnya tingkat kepuasannya dari konsumen itu seperti apa. Kita tahu bahwa pasti ada error, tapi kalau kita tidak tahu berapa besar errornya, maka ada ketidakpastian, ada uncertainty yang diterima oleh konsumen. Ketika error yang kita buat itu somehow jadi besar, maka baiknya, meskipun ada error, kita bisa mengkalkulasi, kita bisa mengestimasi sebenarnya berapa error dari sistem manufaktur kita. Error dibagi menjadi dua tipe. Ada error tipe satu, menolak yang benar. Error tipe dua, menerima yang salah. Biasanya, tipe satu error kita sebut dengan false alarm, karena kita menolak yang harusnya kita terima. Error tipe yang kedua, kita biasa sebut dengan miss, di mana kita menerima sesuatu yang salah. False alarm bisa juga kita sebut dengan alpha, dan juga miss kita bisa sebut dengan beta. Setelah kita mengetahui tipe-tipe error, kita bisa mencoba untuk menghitung berapa akurasi dari sistem inspeksi yang kita miliki berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh. Inspeksi akurasi adalah kemampuan dari satu sistem inspeksi yang sudah kita rancang untuk menghindari error tipe satu maupun tipe dua. Sebelum kita membahas cara menghitung inspeksi akurasi, kita menghitung dulu P1 dan P1. Kita memahami dulu ya istilah-istilah yang kita gunakan. Ada namanya P1 dan juga P2. P1 adalah probabilitas, di mana confirming items itu diklasifikasikan menjadi confirming. Ya, maka ini yang termasuk good decision, ya, probabilitasnya. Lalu P2 adalah probabilitas good decision juga, tapi probabilitas di mana non-confirming items diklasifikasikan menjadi non-confirming. Lalu selanjutnya istilah untuk probabilitas inspection error. Ketika kita bicara type 1 error, maka kita bicara 1 min P1. Karena kita menolak yang harusnya diterima. Sedangkan kita bicara tipe 2 error, kita bicara 1 min P2. Karena kita menerima yang harusnya ditolak. Lalu ada juga yang namanya Q. Di mana Q ini adalah actual fraction defect rate. Fraction defect rate itu berapa probabilitas defect yang aktual sesuai dengan apa yang terjadi di dalam sistem inspeksi kita. Setelah mengetahui tadi beberapa notasi yang penting, selanjutnya kita bisa memetakan berbagai probabilitas yang ada. Tadi kita ketahui bahwa P1 adalah probabilitas confirming item diterima, P2 adalah probabilitas non-confirming item itu dinyatakan sebagai non-confirming. Kita bisa buat matrik seperti ini ya. Ini decision adalah keputusan dari sistem inspeksi kita diterima atau ditolak. Sedangkan confirming dan non-confirming ini apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah kalau yang confirming itu berarti karakteristik kualitasnya sesuai sedangkan yang non-confirming tidak sesuai yang harusnya dia ditolak. Dengan demikian kita bisa menghitung ya berapa, misalnya, berapa produk yang sebenarnya confirming items dan diterima. Rumusnya adalah P1 dikalikan dengan 1 min Q. P1 adalah probabilitas confirming dinyatakan sebagai confirming dan 1 min Q adalah probabilitas atau fraction di mana ini adalah yang tidak cacat. Jadi Q itu kan actual defect rate. 1 min Q adalah actual non-defect rate. sehingga kita bisa juga menghitung berapa yang confirming dan di-reject. Non-confirming diterima dan non-confirming di-reject. Maka ini adalah rumus untuk type 1 error. Ini adalah rumus probabilitas untuk type 2 error. Ini ditambahkan ke samping dan juga ke bawah. Nanti akan dapat bahwa total dari kalau kita menambahkan yang diterima dan ditolak akan jadi bernilai 1. Demikian kalau kita menambahkan berapa yang confirming dan non-confirming akan jadi 1 juga probabilitasnya. Maka dapat diperoleh juga bahwa nilai dari inspection akurasi memiliki rumus P1 plus P2 dibagi dengan 2. Kenapa? Karena tadi inspection akurasi berdasarkan definisinya adalah kemampuan dari sistem inspeksi untuk menghindari error type 1 dan juga error type 2. Nah, maka rumus dari A atau inspection akurasi adalah P1 di mana P1 adalah peluang confirming dinyatakan confirming ditambah P2 di mana peluang non-confirming dinyatakan sebagai non-confirming dibagi 2. A ini memiliki range dari rentang nilai dari 0 sampai 1 di mana 0 berarti semua decision inspeksi yang dilakukan itu salah jadi semuanya error begitu ya. Kalau 1 berarti semua decision itu correct tidak ada sama sekali error type 1 maupun type 2. Kita langsung ke contoh saja ya supaya lebih jelas. Nah, berdasarkan sampling berdasarkan inspection plan yang kita punya diketahui bahwa kita punya batch 100 parts lalu ada 12 defect dinyatakan ada 12 defect di dalam batch tersebut. Lalu untuk kita bisa menghitung inspection akurasi kita cek lagi nih dari batch ini setelah carefully examination didapatkan bahwa ada 4 false alarm jadi ada 4 produk yang ditolak padahal dia bagus lalu ada 6 miss ada 6 yang diterima padahal dia tidak memenuhi karakteristik kualitas yang kita mau. Yang pertama kita menentukan data-data yang kita miliki kita state dulu lalu setelah itu kita menghitung actual defectnya actual defectnya dengan rumus defect found ditambahkan dengan type 2 error kenapa type 2 error? karena sebenarnya type 2 error itu kan kita menerima yang ditolak harusnya jadi sebenarnya dia itu defect realnya ya actualnya maka kita tambahkan lalu kita kurangin type 1 error kenapa dikurangin type 1 error? karena type 1 error itu kan kita mereject yang harusnya diterima jadi sebenarnya dia bukan defect secara actual maka kita kurangi didapatkanlah actual defectnya 14 selanjutnya kita menghitung P1 dan juga P2 nya rumus P1 adalah sebagai berikut confirming items classified as confirming dibagi total confirming items rumus dari yang pembilangnya adalah bad size dikurangin defect found dikurangin type 2 error sedangkan penyebutnya adalah total confirming items itu bad size dikurangin actual defect jadi yang atas menghitung berapa yang saat ini dinyatakan confirming sebagai confirming yang bawah itu menghitung berapa actualnya sebenarnya total confirming nya ya maka didapatkanlah 82 itu yang benar-benar confirming dinyatakan sebagai confirming sedangkan yang di bawah 86 itu actualnya sebenarnya berapa yang beneran tidak layak untuk diloloskan ternyata didapatkanlah P1 itu 95,35% sedangkan P2 ini juga kurang lebih polanya mirip ya dimana P2 sama dengan pembilangnya itu berapa yang non-confirming dinyatakan sebagai non-confirming berdasarkan performance yang ada dibagi real total non-confirming items ya pembilangnya jadi defect found dikurangin type 1 error sedangkan actual defectnya itu tadi kita sudah hitung 14 ya yang beneran dia itu harusnya gak layak didapatkanlah 8 per 14 jadi berdasarkan performance system yang sekarang itu ada 8 yang dinyatakan yang cacat dinyatakan cacat tapi yang harusnya actual dinyatakan cacat itu 14 jadi P2 nya didapatkanlah kurang bagus 57,14% karena dia banyak menyatakan bahwa ada yang harusnya cacat padahal dia itu gak cacat selanjutnya jadi didapatkanlah nilai A P1 plus P2 bagi 2 didapatkanlah inspection accuracy dari sistem inspeksi tersebut adalah 76,25% saja jadi ini kalau dilihat termasuk yang kurang bagus ya karena dia memiliki dari bed size 100 pieces aja dia menemukan type 1 error dan type 2 error cukup banyak maka didapatkanlah inspection akurasinya kurang baik selanjutnya kenapa sih error bisa terjadi ya error bukan hanya bisa terjadi di manual inspection tapi juga automated inspection kenapa kalau untuk yang manual ketika inspection tasnya kompleks maka akan besar peluang terjadi banyak error ya terjadi inherent variations in the inspection procedures ketika variasinya itu beda-beda tipis sehingga butuh ketelitian yang super tinggi begitu ya dalam menginspeksi lalu ketika ada subjective judgment required by inspectors itu errornya relatif lebih tinggi ya daripada ketika kita punya satu ukuran yang kita gunakan dan kita objektif terhadap ukuran tersebut yang keempat beban kerja mental kelelahan stress kerja akan menimbulkan performance inspectionnya juga kurang baik dan yang kelima ketidakakurasian dari gauging instruments ya ketika kita misalnya menggunakan instrumen pengukuran yang murahan begitu sehingga errornya besar ketika kita bicara penggaris juga penggaris yang mahal penggaris yang murah itu akurasinya berbeda begitu ya akan bisa menyebabkan error juga sedangkan untuk sistem terotomasi juga bisa terjadi error ya bukan berarti sangat sempurna yang pertama karena kompleksitas juga ya ketika inspection testnya kompleks satu sistem terotomasi belum tentu juga bisa mengakomodasi secara sempurna yang kedua resolution dari inspection sensor kita tahu bahwa sensor ada yang namanya resolusi ya atau sensitivitas pembacaan ya ketika misalnya pembacaan dari sensor tersebut terlalu sensitif maka sebenarnya akan semakin bagus mendeteksi kesalahan tapi kalau berlebihan sensitivitasnya juga bisa menyebabkan yang harusnya nggak salah dinyatakan salah sebaliknya kalau nggak sensitif sensornya sensitivitasnya nggak cukup baik maka yang harusnya dia itu direjek besar kemungkinannya dia nggak direjek karena nggak ketahuan karena kurang sensitif sensornya atau yang ketiga dan yang keempat yang ketiga adanya error atau equipment malfunction ada malfunction dari equipment atau tools yang digunakan atau ada yang keempat box atau juga yang bisa disebut juga malfunction juga gitu dalam computer programsnya jadi yang tiga dan keempat itu ada error entah itu di instrumentnya atau di programnya kita masuk ke bahasan yang kedua perbandingan antara sampling inspection dan 100% inspection sample inspection juga punya dua tipe variable sampling dan juga attribute sampling bedanya adalah kalau variable sampling itu kita meng-compare mean value dari quality karakteristik dari sebuah batch di-compare terhadap allow value dimana mean value-nya ini juga terkait dengan measurement unit yang kita gunakan dimana keputusannya biasanya satu batch direjek ketika mean value dari measurement unit tertentu sebuah batch itu tidak sesuai dengan allow value yang kita mau misalnya ketika kita punya satu batch botol ini kita gunakan measurement unitnya diameter tutup botol diameter mulut botol mean value yang kita mau itu allow value yang kita mau itu 3 cm sedangkan mean value dari sample yang kita uji itu 3,5 dimana itu lewat batas allow value maka batch tersebut semuanya dinyatakan reject sedangkan kalau attribute sampling ini biasanya kita tidak membandingkan mean value dengan allow value tapi menghitung berapa jumlah defectnya di dalam di dalam sample yang kita gunakan kembali lagi ke kasus botol misal kita melakukan sampling terhadap 10 produk dari 48 di dalam satu batch dari 10 itu yang diizinkan cacat itu 2 misalnya ternyata yang cacatnya ada 3 dari 10 maka satu batch itu dinyatakan cacat atau ditolak nah dalam sampling itu kita bicara acceptance nya itu kita melihat nilai dari sampling dari sample yang kita gunakan ya jadi kalau dari satu batch berisi 48 produk botol kita sampling 10 maka keputusan ditolak atau diterimanya itu berdasarkan performance dari 10 produk yang kita sampling tinggal bagaimana cara menentukan sample size nya sudah kalian pelajari di quality control ada yang namanya AQL dan ada yang namanya LTPD AQL adalah quality level yang tidak perfect tidak perfect tapi masih bisa diterima dari sebuah sampling plan yang biasa kita sebut dengan notasi Q0 sedangkan LTPD atau load tolerance percent defective adalah lower quality level yang sudah tidak bisa diterima lagi lalu ada yang namanya type 1 error dan juga type 2 error dalam sampling inspection sama seperti inspeksi secara umum dimana type 1 error berarti kita mereject batch of product yang sebenarnya lebih bagus dari AQL jadi actual Q nya itu lebih kecil sama dengan Q0 sedangkan type 2 error adalah kita menerima batch yang sebenarnya quality nya lebih buruk daripada LTPD atau kita bisa sebut actual Q nya itu lebih besar sama dengan Q1 untuk yang type 1 error sering juga disebut dengan producer risk kenapa producer risk? karena kalau misalnya terjadi itu producer yang rugi kenapa? karena kita itu menolak yang harusnya diterima harusnya kita bisa jual tapi kita tolak sedangkan type 2 error disebut dengan consumer risk kenapa? karena risikonya yang nanggung konsumen ketika type 2 error terjadi maka konsumen punya potensi lebih besar untuk mendapatkan barang yang error karena kita telah menerima barang yang harus atau tidak mereject barang yang harusnya kita reject setelah kita menghitung berapa AQL LTPD nilai alpha nilai beta yang sudah kalian pelajari juga pasti di quality control kita bisa menentukan sample size nya jadi sebenarnya berapa sample size yang kita perlukan dari sebuah batch dan juga acceptance number atau value nya jadi kalau misalnya kita pakai sampling for variables kita menghitung allow value nya berapa sedangkan kalau kita pakai sampling by attributes itu kita bisa menghitung berapa acceptance number nya berapa jumlah error yang masih bisa kita terima setelah kita mendapatkan sampling plan kita bisa juga memonitoring dengan membuat dua kurva yang biasa kita gunakan yang pertama adalah OC curve yang kedua adalah AOK curve ini juga rasanya sudah dipelajari pada QC ya jadi kita sepintas aja bahasnya yang pertama OC curves OC curves ini menunjukkan operating karakteristik dari sampling plan yang sudah kita rencanakan berdasarkan OC curve ini kita bisa mengevaluasi sebenarnya sampling plan kita sudah memenuhi ekspektasi perusahaan atau belum sih lalu kita lihat ada AQL AQL tadi accepted atau acceptable quality level dimana pada level defact fraction defect rate disini itu produk atau batch harusnya diterima lalu di atas-atas ini masih ada probabilitas dia diterima meskipun tidak sebesar kalau AQL itu wajib diterima sedangkan ada juga LTPD LTPD itu batas bawahnya dimana kalau sudah lewat LTPD fraction defect rate maka harus atau wajib untuk ditolak disini harusnya sudah lewat kesini dia itu harusnya sudah ditolak sedangkan kalau belum lewat dari LTPD masih ada peluang dia diterima meskipun kalau yang pasti diterima itu harusnya AQL kalau kita lihat ketika kita petakan OC curve nya kalau memang ternyata masih ada nih yang sebenarnya dia quality level di atas AQL tapi ternyata dia masih ada probabilitas ditolak maka ini kita sebut dengan alpha karena alpha itu kita menolak yang harusnya diterima lalu tadi bicara tentang LTPD juga harusnya kalau fraction defect rate dari batch tersebut lebih besar daripada LTPD jadi misalnya LTPD nya 0,35 ternyata ada yang fraction defect rate nya 0,4 0,5 masih diterima begitu ya maka kita menerima yang harusnya ditolak itulah yang disebut dengan probabilitas type 2 error atau beta di titik ini sedangkan alpha di titik ini maka kita bisa evaluasi sebenarnya kita sudah sesuai atau belum alpha beta EQL LTPD nya kalau memang belum sesuai dengan karakteristik kualitas yang kita mau ekspektasikan maka kita bisa ubah sampling plan nya lalu kita petakan lagi OC curve nya sampai sesuai dan kita maintain terus maka OC curve ini biasanya kurva yang bertujuan untuk memonitoring bagaimana berjalannya proses statistical control dari inspection plan kita ketika kita menggunakan 100% inspection plan harusnya kurvanya akan jadi seperti ini karena kalau kita lihat kita tidak punya probabilitas begitu ya tidak punya probabilitas untuk adanya yang LTPD ke bawah atau EQL ke atas karena semuanya kita semuanya kita inspeksi tidak ada kemungkinan bahwa sampling sama batch nya itu kan kalau di bagian sampling plan itu sampling sama batch nya itu ada probabilitas tidak sesuai ternyata kita kebetulan mengambil sampelnya itu yang cacat padahal sisanya bagus misal atau sebaliknya kebetulan kita mengambil sampelnya itu yang bagus padahal di sisa lainnya banyak yang cacat di dalam batch yang sama kan ada probabilitas seperti itu ya sehingga errornya cukup lebih besar sedangkan untuk menanggap pesan error tinggal kita menentukan aja EQL nya kalau sesuai dengan EQL diterima atau lebih besar dari EQL diterima kalau tidak sesuai dengan EQL nya ya ditolak sehingga kurvanya akan menjadi lurus seperti ini tinggal kita menentukan nilai EQL nya sebenarnya berapa sih selanjutnya kita membahas EQL curve ini juga merupakan salah satu kurva untuk memonitoring bagaimana sampling plan kita berjalan EQL curve ini memetakan perbandingan sumbu X nya adalah fraction defect rate dari sampel dari sampel yang kita miliki lalu EQL adalah average outgoing quality jadi berapa rata-rata kualitas nilai kualitas dari batch-batch yang sudah lolos dari sistem inspeksi yang kita lakukan jadi dalam sampling plan ada kalanya pasti ada average outgoing quality yang nggak 0 nggak selalu 0 begitu ya jadi ada juga batch-batch yang sebenarnya dia itu ada errornya tapi kita loloskan nah EQL ini kita memantau sebenarnya dari sistem inspeksi yang kita punya produk-produk atau batch-batch produk yang keluar yang berhasil diloloskan dari sistem inspeksi kita itu sebenarnya dia punya nilai kualitas berapa ya yang harusnya nilai kualitasnya itu harusnya kalau mau sempurna ya di 0 kan maksudnya tidak ada yang cacat sama sekali maka pemetannya adalah sebagai berikutnya berbentuk bell shape ternyata tidak linear ataupun eksponensial ternyata bentuknya bell shape jadi ketika kita punya fraction defect rate yang relatif rendah maka tentunya juga EOQ-nya relatif rendah ya maka dia ada di titik-titik bawah sini jadi maksudnya adalah ketika fraction defect rate-nya satu sistem inspeksi itu rendah maka yang keluar dari sistem inspeksi kita itu berarti harusnya relatif bagus kan kualitasnya ya EOQ-nya itu relatif rendah mendekati 0 Lalu sampai pada satu titik tertentu itu semakin besar fraction defect rate-nya maka semakin besar juga EOQ-nya jadi mulai ada banyak yang lolos tapi ada cacatnya juga begitu ya tapi cacatnya tidak begitu besar misalnya ini 0,01 0,02% dan sebagainya nah sampai pada satu titik yang namanya EOQ-L atau Average Outgoing Quality Limit dimana ini adalah maksimum Average Defect Rate dari sebuah batch dari rata-rata batch yang kita peroleh yang menghasilkan EOQ terbesar dalam artian pada titik ini dengan fraction defect rate tertentu itu ternyata hasil keluaran dari batch-batch yang lolos dari inspeksi itu punya error yang cukup besar punya tingkat kecacatan yang cukup besar disini nah tapi lewat dari sini ketika fraction defect rate meningkat lagi maka dia akan relatif turun lagi karena ketika kita sudah melewati fraction defect rate tersebut maka sampling client yang kita punya itu sudah mampu mendeteksi mana yang gagal semakin mudah mendeteksi mana yang batch yang ditolak mana batch yang diterima ya sehingga yang keluar rata-rata nilai quality yang keluar itu malah jadi makin bagus tapi makin banyak yang ditolak tentunya ya ketika semakin ke kanan jangan sampai kita itu berada pada AOQL di atas ini mungkin sepintas kita lihat fraction defect rate kita bagus ya ada di level sini tapi ternyata kualitas keluarannya itu kurang bagus ya maka sebaik mungkin kita membuat dia ke sebelah kiri selanjutnya kita bahas sedikit juga mana 100% manual inspection ini kita sudah bahas juga di awal oke dimana 100% inspection itu sebenarnya cukup capable ketika kita lakukan sistem terotomasi karena ada problem ada 2 problem ketika kita lakukan manual yang pertama adalah inspection cost nya meningkat jelas ya karena kemampuan manusia bekerja itu terbatas begitu juga dengan akurasinya ya ketika kita eksploitasi manusia harus bekerja inspeksi secepat mungkin karena harus 100% semuanya diinspeksi lalu yang kedua errornya cukup besar ya karena manusia membutuhkan fokus terus menerus ketelitian tingkat tinggi dalam intensitas yang tinggi maka akan memperbesar probabilitas error tipe 1 dan 2 lalu ketika kita bicara tentang 100% automated inspection ya masih ada kemungkinan error masih ada ya masih ada bukan berarti 100% inspection itu tidak mungkin error dimana errornya ini seringkali dipengaruhi oleh sensitivitas dari instrumen yang kita gunakan ketika kita gunakan automated inspection pasti kita pakai instrumen kita pakai suatu alat untuk mendeteksi kecacatan sesuatu produk atau komponen ya biasanya kita bermain kita memainkan sensitivitas dari alat ukur yang kita miliki atau sensor yang kita gunakan semakin sensitif sebuah sensor akan meningkatkan probabilitas type 1 error kenapa? karena memang semakin sensitif ada kemungkinan semakin besar peluang kita menemukan kesalahan tapi kalau berlebihan kita itu semakin besar meningkatkan probabilitas juga type 1 error kita menolak yang harusnya kita terima sebaliknya kalau sensitivitasnya kita kurangi sampai 1 titik kita bisa menghindari type 1 error tapi kalau terlalu berlebihan kita kurangi sensitivitasnya maka akan meningkatkan probabilitas kita menerima yang harusnya kita tolak maka kita harus cari berapa nilai optimalnya disini ya biasanya kita disini melakukan eksperimen eksperimen pada sensitivitas berapa sih kira-kira kita menemukan performance dari sistem inspeksi terautomasi kita yang terbaik selesai sudah pembahasan kita pada bahasan yang pertama dan yang kedua kita akan lanjutkan di video part yang kedua silahkan istirahat dulu sejenaknya lalu jangan lupa untuk melanjutkan video saya di part yang kedua mengenai automated inspection sampai bertemu di video part selanjutnya terima kasih selamat menikmati